Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, malam semuanya. Selamat pagi dengan saya, Ahmad Rastolid. Di sini kita akan membahas tentang kunjungan Puan Binar ya. Kunjungan Puan Binar ini merupakan salah satu operasi yang saya melakukan pada Puan Binar. Tempatnya satu kali atau Binar transversal, operasi ini menjadi tiga bentuk. Kunjungan yang pertama namanya kunjungan secara free order, di first order ya. Yang mana memiliki urutan, jadi cetak simpul yang dikunjungi, simpul akar, jadi akarnya dulu yang di atas. Habis itu kunjungi sebelah kiri, kunjungi sebelah kanan. Yang kedua namanya kunjungan secara in order, symmetric order, jadi kunjungi sebelah kiri dulu, habis itu ke simpul, atas, habis itu ke jabang, kanan. Habis itu namanya cross order, jadi jabang kiri, cross order, habis itu kanan, ke atas. Gitu ya, jadi yang namanya free order, simpul kiri kanan, kalau in order, kiri atas kanan, sementara untuk yang in first order, sementara kiri-kiri kanan atas. Oke lanjut. Habis itu kunjungan Puan Binar lanjutkan pada ketiga cara kunjungan di atas. Kunjungan untuk cabang kiri, yang dilakukan kunjungan jabang kanan, dan orientasi semacam ini disebut dengan LFO, atau lift to right orienting. Habis itu lanjut. Selanjutnya, jika kunjungan ke jabang kanan, dilakukan lebih dahulu, baru kemudian jabang kiri, maka orientasinya jalan right to lift oriented ya. Nah, ini order nih, jadi order seperti ini. Jadi pertama, kunjungan cetak simpul, kiri habisin, ke pit, di absila, kiri habisin, ke kanan. Jadi kalau ini, dari A simpul kiri-kiri, nah kiri-kiri nggak ada, ya kiri. Habis K selesai ke C. Kenapa ke C? Karena jabang kirinya sudah habis, ke jabang kanan. Kiri lagi, kanan-kanan. Jadi, urutannya AB, D, G, C, E, F, I, H dari H, I, F. Selanjutnya, ini order. Kunjungan symmetric order, yaitu, pertama kunjungin cabang paling kiri dulu. Habis itu ke simpul atas, kanan, simpul kanan. Jadi, jawabannya adalah, ini D, B, E, A, C. Kalau ini, kanan, kiri dulu nggak ada, atas, kanan, atas, kiri nggak ada, atas lagi. Kenapa nggak ke H? Karena yang paling simpulnya adalah A, A, H, E, I, C, F. Sekarang yang terakhir adalah post order. Kemudian urutan kunjungi cabang kiri, cabang kanan, habis itu ke simpul. Kirinya D, kanan, habis itu ke simpul. Kiri, kanan, simpul. Jadi, kemudian urutan D, E, B, C, A. Kalau ini, kiri, kanan, simpul. Kiri, kanan, simpul. Selain itu, ada namanya kunjungan level order. Masih ada satu kunjungan detail order dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Secara singkat, kunjungan level order dan digunakan sebagai umpun diperlukan dengan memasukkan akar ke dalam antrean dan mengeluarkan akar ke luar antrean. Pada saat akar tersebut dikeluarkan dalam antrean, cabang kiri dan cabang kanan secara betul-betul diperlukan dalam antrean. Dengan kata lain, jika suatu elemen diperlukan dari antrean, cabang kiri, cabang kanan yang baru saja dikeluarkan, masukkan ke dalam antrean. Aplikasi font binar, notifik, infik, post-pik. Pada bagian ini akan dibahas tentang kunjungan secara binar, secara pre-order, akan menghasilkan ke dalam fit. Secara in order, akan menghasilkan ke dalam fit. Dan kita akan menghasilkan ke dalam post-pik. Ada ini, namanya diperlukan, kiri, atas. A kali B kali C. Kalau ini A tambah B kali B minus C. Halo, yang namanya pre-order ya. Oke, kalau pre-order dari atas dulu. A plus A kali B, C. Sama. Jadi dari atas dulu. Nah, kalau yang tadi, in order dari kiri. A tambah B kali C. Kalau misalnya post-pik. A, B, C kali plus. Kalau ya? Kayak gitu, gampang kok. Sekarang kejadian latihannya 1 ke 5, dikumpulkan yang sama 10. Orang lebihnya, saya mohon maaf. Bila itu opik wadidah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jaga sehat setelah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.